selamat pagi warga youtube raya sekarang kita membahas salah satu topik yang berbeda yaitu tentang sertifikat pramuka ini pertama kalinya sertifikat pramuka kita bahas disini nanti kita akan berkelanjutan insyaallah ada 5 desain yang akan kita bagikan, ini tapi yang pertama dulu oke nanti tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk cara penggunaan dan cara mendownloadnya teman-teman bisa simak video ini sampai tuntas, oke kita langsung saja pada pembahasannya pada tahap pertama disini teman-teman kita punya berbagai format, ada ilustrator coreldraw, photoshop powerpoint dan pramuka saya untuk word ya, jadi ada 5 extension ya disini teman-teman untuk semuanya saya sudah dibuka ya ini untuk coreldraw untuk coreldraw desainnya ini pector ya selanjutnya ada juga untuk ilustrator ini untuk ilustrator masih pector seperti teman-teman bisa lihat ada juga untuk photoshop ya kalau untuk photoshop saya buat dua ya, saya buat dua file ini untuk yang portrait dan ini untuk yang landscape ya selanjutnya ada juga yang untuk powerpoint untuk powerpoint ini teman-teman kita gunakan spg ya jadi seperti ini bisa dilihat ini adalah file spg yang disimpan di dalam satu pram jadi ini tidak bisa diubah ya karena frame-nya itu sudah dimasukkan ke dalam maksud saya background-nya itu sudah dimasukkan ke dalam frame disini ke dalam graphic field jadi tidak bisa diubah maksudnya tidak bisa diubah itu tidak bisa diubah warnanya dan lain-lain ya seperti itu ini sudah dalam satu frame ini juga sama ini sudah dalam satu frame tetapi ini yang kita bagikan walaupun sudah dalam di framing seperti ini kita buat dalam bentuk pektor juga jadi tidak berubah dalam kapasitas resolusinya karena ini dalam bentuk pektor kalaupun mau dicetak dalam ukuran skala yang besar itu tidak akan berubah ya tidak akan berubah untuk kualitasnya kecuali ini mungkin bisa di ungroup sedikit-sedikit seperti itu semuanya juga masih dalam bentuk frame jadi teman-teman mohon memaklum ini tidak bisa diubah seperti itu itu untuk yang portrait dan selanjutnya untuk yang landscape sama saja ada deskripsi sedikit ini hanya deskripsi contoh saja selanjutnya ada microsoft word untuk microsoft word kita juga sudah siapkan disini oke tinggal dibuka saja seperti itu jadi untuk desainnya ini teman-teman kita sudah digunakan dalam 5 extension tetapi bagi teman-teman yang mungkin ingin menggunakan file ini yang ingin dirubah warnanya atau lebih dipariasikan itu saya anjurkan menggunakan 3 extension yaitu untuk yang coreldraw illustrator atau photoshop kalau untuk powerpoint dan word itu tidak bisa diubah karena yang bisa diubah di sini di bagian photoshop teman-teman saya dipresentasikan cara merubahnya kalau ingin merubah warna di dalam photoshop tentu ini teman-teman bisa menggunakan efek di sini ada create new file adjustment layer jadi tinggal kita create new dulu setelah itu kita bisa gunakan hue saturation pada bagian hue saturation teman-teman ini tinggal kita ubah saja jadi pada bagian saturasinya ini untuk ketajamannya seperti itu bisa dilihat semakin ke kanan ini semakin tajam sedangkan untuk berubah warnanya tinggal digeser bagian hue nya saja seperti itu hue saturation tetapi dengan catatan tentu ada prinsipnya ada prinsip yang harus di identik warna pramuka itu dengan warna coklat atau warna ungu mungkinnya seperti itu walaupun nanti juga kita akan membuat atau membagikan warna ungu juga ya warna ungu pada bagian video nanti seperti itu atau teman-teman juga bisa menggunakan pada checklist colorize jadi ini untuk saturasinya untuk mengubahnya teman-teman menjadi warna ungu tinggal disimpan saja maksud saya ditarik saja ke dalam warna ungu yang dimaksud tinggal disini ditambahkan untuk saturasinya seperti itu tetapi pada bagian tulisan ini juga akan terambil warna ungu jadi supaya lebih netral teman-teman pada bagian saturasinya itu disimpan di bawah teks ya kita coba dulu ini adalah teksnya ya bisa dilihat ada group ini dinaikkan saja ke bagian atas oke seperti itu jadi warnanya tetap warna hitam begitu pun untuk sertifikat kita bisa dinaikkan ini penghargaan juga sama kita bisa naikkan di atas hue saturation yang kita buat tadi otomatis itu tidak menjadi warna ungu atau tidak ikut ke dalam di bawah saturasi tadi jadi pada dasarnya hue saturation itu akan merubah warna yang ada di bagian bawah yang ada di bagian bawah layer seperti itu jadi kalau tidak mau berubah itu harus di bagian atas itu kalau teman-teman ingin merubah warnanya tapi kalau ingin merubah desainnya dalam tanda kutip itu harus lebih familiar lagi mungkin karena ini frame sudah menjadi jpg jadi harus dibuat ulang seperti itu kalau di photoshop kalau teman-teman menggunakan di illustrator itu lebih custom lagi teman-teman ini sudah dibuat per layer hanya dibuat dalam satu kampas saja tetapi disini memang kita lebih mudah kita tinggal bisa menggunakan ada bagian direction selection tool disini kita masih bisa mengkustom kembali masih bisa merubah kembali dan dalam perubahan warna pun kita lebih fleksibel contoh saya presentasikan teman-teman tinggal di group saja dulu setelah itu kita pilih pada bagian swatch ada bagian group disini new color group dipilih saja new color group boleh disini diganti namanya misalkan color new color new color new 1 jadi untuk perpaduannya kita bisa menggunakan nama color new 1 new 2 new 3 seperti itu disesuaikan dengan kebutuhan kita tekan ok saja oke setelah ditekan ok kita pilih disini ada pada bagian edit or apply color group oke seperti itu jadi tinggal pada bagian edit geser saja oke ini untuk warnanya teman-teman bisa dilihat ada perubahan juga ya untuk perubahan warnanya oke ini untuk menggeser hue nya sedangkan kalau untuk menggeser keterangannya ada disini oke kita juga teman-teman masih bisa mengubah mode warna ya bisa menggunakan RGB seperti itu akan CMYK ya oke seperti itu jadi mode warna yang kita gunakan dan ini bisa dilihat untuk hasilnya teman-teman kita coba digesekkan lagi lagi lebih kontras ini menjadi warna kuning atau seperti yang tadi saya sampaikan kalau ingin berubah menjadi warna ungu tampilannya nanti seperti ini oke kalau mau identik dengan warna yang lain itu untuk di ilustrator kalau di Corel Draw teman-teman itu sampai saat ini saya belum tahu ya cara merubahnya cara merubah secara keseluruhan untuk merubah warna tapi yang kalau teman-teman ingin merubah bisa digunakan dengan cara step by step saja object by object jadi ini di ungroup all dulu setelah itu teman-teman silahkan tinggal diganti saja dan kebetulan ini warna-warnanya kita menggunakan gradasi jadi tinggal digunakan pada gradi eh maksud saya interactive filter terus tinggal di edit saja seperti itu itu mohon izin tidak bermaksud apapun bagi teman-teman mungkin yang baru mengenal coreldraw atau sedang belajar mengenal coreldraw seperti itu oke itu dulu untuk mempresentasikan file file-nya teman-teman dan selanjutnya kita akan bagaimana cara mendapatkan file-nya ya untuk file-nya teman-teman bisa di klik saja ya ada link download dalam video ini di deskripsi video ini ya nanti akan dibawa langsung ke hapsaaja.com disini ada beberapa informasi pendukung silahkan dibaca saja sedikit-sedikit selanjutnya ada ya ini untuk daftar download-nya jadi teman-teman nanti silahkan tinggal diunduh saja ya unduh file unduh file seperti itu oke silahkan teman-teman digunakan sertifikat ini tentu dengan dibaca ketentuannya terima kasih sudah menonton sudah bersedia berkunjung di channel kami mudah-mudahan bermanfaat salam belajar nasya channel